3, 2, 1, topok barangnya! Dengan ibukannya Mesraya Festival, diharapkan dapat menikmati... Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI mengapresiasi penyelenggaraan Iban Mesraya Festival yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Menurutnya, event tersebut menjadi wadah untuk mendukung usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Aceh untuk naik kelas. UMKM perlu terus didukung sebab 95 persen penopang ekonomi negara ini ada pada sektor UMKM, kata Safrizal saat membuka event Mesraya Festival di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Jumat 18 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, Safrizal meminta industri perbankan lainnya untuk ikut membantu UMKM melalui pembiayaan maupun pendampingan usaha. Selain itu, Safrizal mengatakan pemerintah akan mengembangkan ekonomi Aceh dengan konsep berkelanjutan dan dapat diperbaharui, yaitu mengembangkan sektor tumbuhan dan hewani. Untuk pengembangan nilam, Safrizal mengatakan akan menyurati Direktur Bank Indonesia agar dapat menghadirkan pabrik produksi olahan minyak nilam berskala internasional di Aceh. Ia mengatakan Aceh memiliki segala sumber daya yang dibutuhkan investor. Baik itu SDM, bahan baku utama, dan juga lokasi yang strategis. Selain nilam, PJ Gubernur Safrizal mengatakan juga akan mendorong pendirian pabrik minyak goreng di Aceh. Menurutnya, sudah selayaknya Aceh memiliki pabrik ragam produk yang diolah dari minyak kelapa sawi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widi Yartope, mengatakan event Mesteraya Festival yang digelar pihaknya itu merupakan bentuk dukungan guna menumbuhkan ekonomi Aceh melalui pengembangan UMKM. Rony mengatakan Aceh memiliki ragam potensi sumber daya alam yang sangat melimpah yang dapat menjadi sumber ekonomi. Namun, sumber tersebut perlu diolah agar menghasilkan ragam produk yang bisa memberikan nilai tambah. Rony mengatakan kemajuan infrastruktur dan konektivitas yang dimiliki Aceh harus dimanfaatkan untuk membangun dan juga mengembangkan hilirisasi. Terima kasih telah menonton!